Sekretaris Daerah Mworo Jambi Budi Hartono meninjau pos pengamanan dan pelayanan lebaran 1444 Hijriya 2023 Masehi yang terletak di depan Gapura Perkantoran Bupati Mworo Jambi. Sekretaris Daerah Mworo Jambi Budi Hartono meninjau pos pengamanan dan pelayanan lebaran 1444 Hijriya 2023 Masehi yang terletak di depan Gapura Perkantoran Bupati Mworo Jambi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Moro Jambi, Forkopimda, Kepala SKPD, Tim Kesehatan, Damkar PPPD, PUPR, Salpe PP, Perhubungan dan Anggota Pramuka Disampaikan Budi Hartono bahwa dalam rangka meninjau pos pengamanan dan pelayanan bersama Kapolres dan Forkopimda ini Guna memastikan kesiapan pengamanan arus mudik lebaran tahun 2023, serta menyediakan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan apabila ada kendala di jalanan, di dalam kegiatan mudik lebaran Hari ini kan kita bersama-sama Pakolres Moro Jambi, untuk melakukan pengecekan terhadap pos pengamanan dan pos pelayanan Dan di perjalanan ini ada tiga pos pengamanan dan satu pos pelayanan Hari ini, saya mesti dibuat di sini Memastikan dengan Pak Kapolres dan beberapa teman dari Forkopimda Atau memastikan bahwa kita akan melakukan pengamanan yang akan masuk di sini Dan juga membutuhkan pelayanan-pelayanan dari masyarakat apabila mereka membutuhkan Apabila ada kendala-kendala di jalanan dalam kegiatan mudik lebaran Dan Alhamdulillah hari ini kita lihat semua terlibat ya Kawan-kawannya dari kepolisian, kemudian dari TNI, juga dibantu oleh dinas, kesehatan, sembai Kemudian dari Mbak Mumpah juga ada, dari Bupiting, dari PU, itu semua kompak selain itu Dalam kegiatan ini, Sekda juga memberikan bantuan vitamin ke posko untuk anggota yang terlibat operasi ini Agar para anggota semangat dan bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kepada seluruh masyarakat yang akan merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah, terutama di Kabupaten Moro Jambi Juga diimbau agar selalu menjaga keselamatan dalam berkendara, tetap patuhi aturan lalu lintas Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan